selamat menikmati kembali lagi di channel aku Ria Dava channel nah kali ini aku mau berbagi kumpulan foto sepeda minion ya teman-teman oke bagi kalian teman-teman yang baru mampir di channel aku kalian bisa nyalakan dulu tombol like, komen lalu tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi dari channel yang aku upload terbaru ya teman-teman dan kalian perlu ingat teman-teman subscribe tidak bayar alias gratis nah oke jadi seperti ini ya contohnya beberapa kumpulan foto sepeda minion nah jadi kalian bisa memodifikasi sepeda mini kalian seperti ini biasanya yang dipakai itu sepeda yang ukuran 20 ya teman-teman nah jadi seperti ini tampilannya bisa kalian contoh untuk sebagai contoh saat kalian akan membuat sepeda minion yang modif ya teman-teman untuk kalian modifikasi nah seperti ini ini ada dikasih kerenjang ya teman-teman saat ini bersepeda sudah menjadi gaya hidup yang digemari segala usia loh teman-teman ada satu jenis sepeda yang unik yaitu sepeda minion mereka menyebutnya dengan sepeda minion ya teman-teman yaitu sepeda khusus anak-anak ini sekarang dimodifikasi untuk orang dewasa nah seperti apa modifikasinya nah seperti contoh foto atau gambar tersebut ya teman-teman nah seperti ini contohnya mereka memodifikasi sedemikian rupa jadi sehingga jadi tampilnya seperti ini ya jadi lebih baik dan lebih bagus sepeda minion merupakan hasil modifikasi dari sepeda anak-anak ya guys lalu mereka menambahkan berbagai macam aksesoris pemakaiannya justru dari kalangan dewasa padahal sepeda ini khusus untuk anak-anak nah tapi sekarang menjadi kalangan dewasa ya teman-teman anggotanya juga banyak mereka biasanya juga punya klub yang terdiri dari beberapa anggota yang banyak mengkoleksi sepeda minion yang menarik dan juga biasanya untuk diperjual belikan nah jadi seperti ini itu ya teman-teman nah seperti ini ini dimodif seperti ini ya teman-teman keuntungan memodifikasi suatu barang kamu bisa memilih warna yang sesuai dengan keinginanmu begitu juga dengan aksesoris atau super part yang dipasang kita bisa pasang part atau super part apapun sesuai kebutuhan atau keinginan kita misalnya kamu mau memasang pake boneka di ranjang depan itu bisa aja atau kalian bisa pasang gear spoket begitu juga pada sistem pengirimannya bisa kalian menggantinya dengan rim cakram atau bis break ya namanya teman-teman nah pokoknya semua part sesuai selera kalian deh itu enaknya memodifikasi ya teman-teman jadi sesuai dengan keinginan kalian kalau kalian tertarik untuk merestorasi lagi sepeda jadul ini caranya cukup mudah kok pertama siapkan dulu sepedanya karena sepeda ini asalnya sepeda jadul yang dipakai era 80-an yang biasanya digunakan adalah sepeda mini keluaran Jepang dan Tiongkok karena sudah gak ada edisi baru lagi ya guys jadi kalian harus cari dalam kondisi bekas biasanya yang bekas itu yang udah lecet-lecet itu di tempat rosok itu banyak tempat seperti itu itu pun tak semua pedagang sepeda punya sepeda mini yang ukuran 20 ini teman-teman kebanyakan sepeda ini dibeli dari tukang rosok atau berburu ke rumah-rumah warga yang sepedanya sudah tidak terpakai lagi jadi mereka memperbaikinya lagi atau memodifikasinya lagi terus mereka menjualnya kembali tak sedikit anggota komunitas atau klub yang menemukan sepeda tua dalam kondisi yang sudah menyedihkan tidak layak pakai atau mangkrak di gudang namun karena modifikasi sepeda mini ini sudah ngetrend ada juga yang menjualnya melalui grup media sosial harganya masih terjangkau teman-teman antara Rp150 sampai Rp350 jauh banget dengan sepeda brownport yang viral beberapa tahun lalu ya guys nah selanjutnya lepaskan seluruh bagian sepeda mulai dari keranjang jok boncengan roda dan rantai pokoknya semuanya dilepaskan dahulu hingga tinggal rangka utamanya saja atau dalangan dan fog setelah itu bersihkan seluruh gerak yang ada ya guys jika perlu dibakar untuk menghilangkan seluruh cat yang menempel pada kerangka sepeda kalian setelah seluruh rangka bersih barulah dilakukan pengecatan ya guys pengecatan ini biasa menggunakan kompresor atau langsung menggunakan cat bilok teman-teman namanya kalian pasti sudah tahu warnanya pun bisa sesuai dengan keinginan atau kebutuhan yang kalian inginkan agar hasilnya sesuai dengan keinginan kalian dan hasilnya sepeda jadi kelihatan baru dengan warna cat yang baru karena sebelumnya tadi sepedanya dalam atau masih keadaan jelek ya teman-teman soalnya kalian dapatnya dari tukang rosok pastinya soalnya kalau di penjual sepeda di tukang sepeda itu sekarang sudah gak ada ya teman-teman nah untuk tahap selanjutnya tinggal memasang kembali bagian sepedanya dengan sepeda lainnya biasanya mereka membeli sepeda dalam kondisi bekas juga membeli di tukang rosok atau lawak alias bekas karena cuma di sana kalian bisa mendapatkan dengan harga murah kalau di toko kan masih baru itu barangnya pasti harganya juga mahal nah asal cermat dan dalam memilih dan memilah kalian pasti dapat yang kondisi masih berfungsi bagus setelah sepeda terkumpul semuanya tinggal dipasang satu persatu nah memasang inilah yang harus hati-hati sebab tak hanya hati saja yang terluka cat warna-warna sepeda yang juga bisa luka loh untuk itu merusak tampilan sepeda juga yang sudah cantik ini nah disinilah seninya ya teman-teman ini merupakan hobi yang sudah ditinggalkan ya tapi sekarang sudah dimulai lagi di era sekarang ya gak dan koleksi warna sepeda memodifikasi sepeda mini ini bukanlah perkara mudah loh teman-teman tapi untuk yang punya hobi pasti mereka akan mendapatkan bahan sepeda mininya dengan butuh perjuangan kemudian Terima kasih.